Pertanyaan penting di tengah-tengah sukacita penhabisan gedung gereja hari ini, pertanyaan yang penting adalah Apa yang luar biasa dari pengakuan ini saudara-saudara? Apa yang luar biasa dari pengakuan? Sebaris kalimat ya, engkau adalah mesias anak Allah yang hidup, sebaris kalimat yang Tuhan puji luar biasa Dan luar biasa Tuhan bilang begini, Petrus luar biasa pengakuanmu Ini bukan diajarkan pendeta, ketua Sinoda, ketua Pegi, bukan, dia kasih tau bupati itu bukan Pengakuan yang diberikan sendiri oleh Bapakmu di sorga dan yang luar biasa adalah Dampak dari pengakuan Yaitu 18, Petrus di atas pengakuanmu, saya bangun gerejaku dan Allah mau tidak akan menguasainya Coba bayangkan, di atas pengenalanmu tentang Tuhan, di atas pengakuanmu tentang Tuhan, saya akan bangun gereja Saudara-saudara, saya betul-betul luar biasa Apa hal penting yang kelihatan pertama-tama, apa luar biasa hebatnya ini Coba bayangkan saudara-saudara, di atas pengakuanmu Petrus, di atas pengenalanmu tentang Tuhan, gereja itu akan dibangun Dan alam maut sekalipun, kehancuran seperti apa sekalipun, tidak akan bisa menalukan gereja yang dibangun di atas pengakuan seperti itu Hal pertama sudah saudara, saya bilang luar biasa, ternyata keteguhan, kekokohan satu jemaat sama sekali tidak bergantung pada seberapa hebat, seberapa banyak orang hebat di dalam Seberapa banyak orang pintar di dalam, seberapa megah gedung gerejanya Hari ini firman Tuhan ingatkan satu hal yang paling mendasar, yang bisa memastikan gereja ini terus ada jauh ke depan, berabad-abad ke depan Satu saja, pengenalanmu tentang Tuhan Saya pikir luar biasa Kalau Bapak Ibu ingat, saya suka ambil contoh, tiap kali ada penhabisan gedung gereja, supaya kita bisa bayangkan kebenaran itu dalam fakta sejarah Kalau Bapak Ibu ingat baik suci yang dibangun oleh Raja Salomo Itu hebat sekali Nanti baca di satu tawarik pasal 29, berapa biayanya itu Baik suci pertama itu kan dibangun Raja Salomo, tapi bahannya disiapkan bapaknya Daud Sama anak-anak apa-apa, anak-anak menguruh, pati anak putih Jadi bapaknya siapkan bahan-bahan membangun baik suci yang luar biasa kalau Bapak Ibu sempat ke Israel saya suka bilang sama teman-teman kalau siarah ke sana saya bilang kalau waktunya agak senggang biasanya tur tidak biasa bawa ke sini tapi kalau senggang tidak agak lowong waktunya minta dibawa ke terowongan baik suci supaya bisa bayangkan itu kebegahan baik suci itu dulu kalau Bapak Ibu masuk ke terowongan baik suci biasanya saya kita dibawa ke titik satu titik di bawah itu ada orang-orang Amerika biasanya disitu peneliti ya orang-orang Amerika keturunan Yehudi yang banyak sekali dibawa kita dibawa ke satu titik yang dia bilang gaitnya waktu itu Pak Pendeta ini kira-kira tinggal 30-40 meter dari ruang Maha Kudus dulu diakini gitu ya ruang Maha Kudus tempat tabut perjanjian tempat yang paling suci hanya imam besar yang boleh masuk ke dalam untuk mempersembahkan korban tapi yang saya mau cerita adalah kalau Bapak Ibu masuk ke terowongan baik suci, mitir itu fondasi fondasi dari baik suci itu batu-batu yang satu batu yang dipahat begitu mudah itu batu satu batu itu kira-kira besarnya sebesar lebih sebintang primen besar sekali nah Bapak Ibu coba lihat itu baik suci pertama saya bisa bayangkan kemegahannya kalau Bapak Ibu baca kitab satu tawari saya pernah coba hitung-hitung biayanya itu baik suci pertama dibang dari perak, emas, tembaga kayu-kayu yang luar biasa permata hebat sekali kayak tanggih salarik yang itu permata dan segala macam tapi Bapak Ibu hitung emasnya saja nanti baca di Alkitab disitu satu tawari pasal 29 emasnya saja Bapak Ibu tahu berapa banyak emasnya saja berapa disitu dikatakan emas total yang dikumpulkan itu 8.000 talenta 8.000 talenta 1 talenta itu di Kabus Alkitab Bapak Ibu boleh lihat di belakang 1 talenta itu berapa 34 kg gram kilo leh tanya gram 8.000 talenta 1 talenta 34 kg bayangkan saya bilang luar biasa saya pernah coba hitung-hitung wah nah macet ada kalkulator aku sepatah rubu dan nol tapi bayangkan itu 8.000 talenta jadi 1 kilo itu sama dengan 34 1 kilo itu 34 kilogram 1.000 talenta sama dengan 34 ton jadi kalau 8.000 talenta itu 227 2 ton emas 1 kilogram itu berapa gram seribu 1 gram berapa rupiah ini rekod biasa kalau kepedaian 800 900 kali aja 1 juta biar enggak pusing kita tapi kalau kali-kali 1 juta itu ketemu nanti akan di 272 triliun saya enggak taruh lah di bawahnya tapi kalau sudah bicara triliun pasti sudah mahal banget gitu loh APBD Toraja Pak Wakil Bupati ada 1 triliun jadi berapa Bupati perusahaan saya itu Baik Suci itu Pak bisa bayangkan itu mahal sekali megah sekali indah sekali pertanyaannya mana barang itu sekarang tidak ada tidak bersisa hari ini coba bayangkan yang dibangun triliun rupiah tak bersisa hari ini tiap kali kita ke Yerusalem hari ini naik ke Bukit Saitun lihat jauh ke bawah lihat jauh ke bawah orang selalu tanya Palfred yang mereka baik suci itu dong yang kubah kuning gitu saya bilang dulu dulu disitu baik suci sekarang bukan dom of the rock masjid Umar dibangun abad ke 7 saya bilang saya bilang kok bisa pendeta saya bilang bagus nanti kita saya jelaskan di bawah situ kalau kita turun ke bawah saya jelaskan disitu tempat Yesus menangis tempat Yesus menangis gereja Dominus Flevit dilembaki drone tempat Yesus menangis waktu dia masuk ke Yerusalem saya bilang dalam sejarah baik suci pertama dibangun Salomo mega luar biasa dihancurkan siapa dihancurkan Nebuchadnezzar seluruh kekayaan istana dibuang diangkut ke Babel setelah 70 tahun di Babel kembali dari Babel dibangun kembali baik suci kedua zamannya Nabi Hagai dan semua yang lain baik suci kedua dibangun Nabi Hagai dan tahun 70 Masehi 40 tahun setelah Kristus 40 tahun setelah Kristus tahun 70 Masehi untuk kedua kalinya baik suci dihancurkan dan tidak pernah dibangun sampai hari dan saya bilang satu hal yang menarik dua kali baik suci yang megah dibangun dua kali dihancurkan karena apa karena satu alasan yang sama yaitu apa ketidaksetian umat Tuhan jadi saya bilang hari ini firman Tuhan perlihatkan satu hal yang menentukan jemaat ini masih ada ke depan bukan seberapa hal yang lain gedung gereja penting penting sekali tapi Tuhan mau ingatkan satu hal yang bisa memastikan jemaat ini masih ada jauh ke depan yang bisa memastikan gereja atau raja masih ada jauh ke depan ketika apa jemaatmu kenal Tuhan dengan baik anak cucumu kenal Tuhan dengan baik tidak ada yang lain makanya saya suka saya bilang saya sedih juga gitu loh kalau kita pendeta setengah mati mengajarin anaknya dengan baik sementara bapaknya izinkan anaknya main judi atau saya bilang saya bilang sama ketua YPKT minta semua siswa bikin surat pernyataan orang tua jangan main kau titip anakmu ke sekolah kau suruh kita didik nah kau sendiri tidak kasih teladan yang mana ceritanya besok lusa anakmu gagal pendeta kau salahkan kau sendiri ini gak kasih contoh pakilala pituri mau bandita aku kona tak anak kamu pakilala aku tangki sama mukulam pakilala sama teka lah wah tak anak susi coba bayangkan saya seorang guru nih cerita seorang guru pak pendeta tak bisa bayangkan anak murid aku tanya saya mau ulangan aku telpon saking sayangnya gurunya sama anak itu nah telpon teman-teman eh kan itu aku ngasih mau ulangan sama siangnya kan aku ngasih mau ulangan aku ngasih sama siang aku ngasih aku ngasih aku ngasih ngasih bapaknya bilang apa oke aku ketanya pidul aku aku ngasih apa silah sama siang kemudian Malaysia aku ngasih nalas dong coba saya bilang kalau itu memang kau percaya jamin masa depan anak enggak usah kau sekolahkan ajarin aja terus gereja percaya yang bisa mengubah hidup kita yang bisa menentukan masa depan kita itu kenal Tuhan dengan baik tidak ada yang lain yang bisa memastikan tanah ini masih menjadi tanah yang dipersiapkan Tuhan buat injilnya hanya pengenalan kepada Tuhan kalau orang tua enggak peduli lagi semua mau diserahkan ke guru sekolah minggu semua diserahkan ke pendeta sampai kapan pendeta ngurusin segala semuanya gak mungkin nah sudah setara hari ini firman Tuhan perlihatkan yang bisa memastikan yang bisa memastikan gereja ini terus ada ke depan kenal Tuhan dengan baik kayak beberapa waktu itu ya Pak Pendeta Petra ada teman-teman saya bilang saya bilang sekarang fokus aja anak muda ke sekolah kalau yang tua-tua enggak mau dikasih tau biarin aja tapi jangan kuajar salah itu anak muda kalau kita masih mau memastikan panjang kalau kita harus cerita terlalu banyak cerita tentang Toraja dan kita kadang saya bilang kita enggak pernah belajar dari sejarah bagaimana Toraja yang ada di puncak gunung ini tidak punya laut tidak punya apa bisa bertahan berabad-abad lama nah sudah saudara yang dikasih dalam Tuhan yang menentukan kemarin kita tahun lalu ke Eropa ke Jerman ke Belanda betul-betul kita ketemu dengan gunung gereja yang megah sekali gereja tempat Martin Luther ada di apa di di Perancis di Jerman Tuhan kecuali ada satu gereja di Belanda tempat saya kaget juga waktu masuk ke Belanda senang karena ada sampai bapak-bapak muda bonceng apa anak kita gereja dengan anak-anak saya senang sekali lihat saya menyangka jadi ternyata di tengah-tengah perubahan yang luar masih ada saja keluarga yang betul-betul setia luar biasa masih ada keluarga yang betul-betul setia saya saya bilang sama pendeta teman-pendeta di Belanda saya bilang memang memang tapi terlalu saya bilang 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 makanya GZB itu misionaris yang datang kreator aja kalau bapak-bapak ke sana kantornya itu kecil sekali jauh lebih hebat kantornya badan pekerja sini udah apalagi kalau dibandingkan kampus satunya kecil sekali kantor sending itu tapi sampai hari ini mereka melakukan PI hampir di 40 negara di semua daerah-daerah yang sangat penuh dengan risiko di Tibet dan segala macam saya masuk ke ruangannya mau foto dia bilang Pak Alfred boleh foto jangan dipublikasi ya oh kenapa banyak sekali misionaris kami di sana ada satu orang Nepal saya bilang eh kita foto kita kan suka-sukanya foto dan upload Pak Pendeta silahkan foto jangan di upload ya kenapa kami ini bayar coba bayangkan saudara-saudara nah saya tidak mengatakan gedung gereja tidak penting penting sekali penting sekali tapi saya harus tahu tempat gedung gereja dalam seluruh hidup berimanan saya itu ada di mana Bapak Ibu ingat gedung gereja penting waktu Israel pulang dari pembuangan orang sibuk bangun rumahnya sendiri sementara rumah Tuhan masih rentuhan Tuhan marah sekali waktu itu lewat Nabi Hagai Tuhan bilang apa ya Tuhan bilang begini Hagai ya Hagai satu ada tempat apakah sudah waktunya kau tinggali rumahmu yang indah sementara rumah Tuhan reruntuhan rumah Tuhan rumah Tuhan penting penting sekali tapi saya bilang saya juga harus tahu tempat rumah Tuhan dalam seluruh hidup berimanan saya saya harus tahu tempatkan pada tempat yang tepat rumah Tuhan penting penting sekali gedung gereja penting penting sekali Tuhan murka ketika itu gak dibangun dengan baik tapi saya bilang saya harus tahu tempatkan itu dengan sebaik-baik jadi tempat yang tepat Bapak Ibu ingat ketika ingat ya saya suka renungkan waktu pertama kali Daud punya rencana bangun baik suci nanti baca itu ya di kitab 2 Samuel pasal 7 Bapak Ibu baca lengkapnya biar dapat itu dialognya antara Tuhan dengan Natan pertama kali Daud punya keinginan membangun baik suci yang megah itu dia bilang begini alasan Daud itu begini dia bilang sama Nabi Natan begini Natan pokoknya nanti pengamah Tuhan oh kenapa saya mau bangun rumah buat Tuhan kenapa wanda enak saya ini istan aku megah sementara rumah Tuhan runtuh apa belum ada rumah Tuhan tabut perjanjian masih dalam kemah dan disimpan di kiriat ya arim kiriat ya arim itu secara rafiah hutan Daud katakan Tuhan Nabi Natan pokoknya nanti saya mau bangun rumah buat Tuhan sebab apa-apa saya gak ingin istan aku megah sementara Tuhan tinggal di hutan di kemah itu tabut perjanjian apa jawab Tuhan apa jawab Nabi Natan Nabi Natan bilang oke kalau pempokaran di pengamah Tuhan Natan bilang apa sama Tuhan Tuhan eh langgarakan di benua untuk kamu di langgarakan langgarakan kau yang benua Daud mau bikin rumah buat Tuhan tapi ibu coba lihat jawaban Tuhan waktu itu Tuhan bilang begini sama Daud eh minda kalau langgarakan benua masa kan kau yang mau bikinkan rumah buat saya indah kau langgarakan benua kau tidak tahukah firman Tuhan katakan langit itu tahtaku bumi tumpuan kakiku langit tahtaku bumi tempat tumpuan kakiku kalau langit tahtaku bumi tumpuan kakiku pertanyaannya rumah sebesar apa yang kau mau bikin buat Tuhan apa Tuhan katakan sejak kau keluar dari Mesir tanya-nya moyangmu pernahkah sekali saja pernahkah sekali saja saya katakan gara-gara benua tidak pernah Tuhan bilang gara-gara benua nanti baca komplit dulu sampai pasal 7 lalu saya bilang kenapa Tuhan izinkan pada akhirnya Daud bangun yang megah sekali Salomo bangun yang megah sekali kalau baca satu tawari pasal 29 waktu kumpul lemas satu-satunya alasan waktu itu Daud adalah apa Daud bilang begini Tuhan karena kecintaanku kepada Tuhan itu saja tidak ada yang lain satu-satunya adalah sarah kita biar bangun rumah Tuhan karena apa kecintaanku kepada Tuhan rumah Tuhan harus menjadi cermin kecintaan saya kepada Tuhan ini manifestasi kecintaan kita kepada Tuhan rumah yang berdiri indah itu adalah manifestasi kecintaan kita kepada Tuhan jadi ketika rumah ini selesai dengan baik saya bisa percaya saya bisa yakin makin banyak PKB yang masuk ibadah ini amin 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 mantep PKB oh iya soalnya om samar ini jadi bapak-imu saudara-saudara bahkan luar biasa satu-satunya alasan rumah Tuhan apa kecintaan kita kepada Tuhan tidak ada yang lain dan saya kan selalu katakan ketika rumah ini selesai jangan sampai cinta itu hilang bapak-ibu satu-satunya pesan paling utama yang Tuhan minta pesan yang paling utama yang Tuhan mau saya miliki apa yang Tuhan katakan kepada Musa ajarkan kepada anakmu berulang-ulang sebelum mereka pisah di tanah masuk ke tanah perjanjian Musa tinggal di Gunung Nebo di Jordan satu-satunya pesan apa ajarkan kepada anakmu berulang-ulang apa itu kasihi Tuhan Allahmu kasihi Tuhan Allahmu itu yang paling utama tidak ada yang lain cintai Tuhanmu tidak ada yang lain kalau kau cinta Tuhan semua pasti beres kecintaan kepada Tuhan selesnya Tuhan selesnya Tuhan selesnya Tuhan yang terkasih dalam Tuhan di atas pengakuanmu pengenalanmu gereja Tuhan itu akan dibangun dan yang luar biasa firman Tuhan katakan alam maut tidak akan menguasainya saya bisa bayangkan penting sekali kenal Tuhan coba lihat bacaan ini ya Menurut tau mindana Orang bilang, oke ada yang bilang Yohanes Pembaptis, Elia, Yeremia Salah seorang dari para nabi, ada yang bilang gitu Apa kata Tuhan, oke itu kata orang Urusan itu Tapi menurutmu kalian mindana Apa kata Petrus Engkau dalam Mesias Anak Allah yang hidup Bapak Ibu tau arti kata-kata ini Pengenalan yang mengubah orang Ada satu Saya Kumpulan encyklopedi itu Britannica itu, yang tebal-tebal tuh Saya kemarin Ditelepon kawan dari Jakarta, Pak Pendeta ini Saya mau sumbangkan encyklopedi Britannica Tapi mahal sekali, ongkos kirimnya nih Saya bilang berapa, 3 juta, saya bilang kirim disini Karena mungkin 70 kilo kali beratnya semua Terima kasihan aku, Pak Sekian seri yang panjang sekali Saya tahu itu buku penting sekali Tapi yang saya mau cerita adalah Saya nonton di satu TV Luar negeri, waktu itu sudah lama Mungkin beberapa tahun lalu Editornya Editor Editor Yang ngumpulin semua tulisan Ini encyklopedi yang berjilid-jilid Tebal-tebal itu Itu Seluruhnya ada di dalam Semua tokoh-tokoh hebat di dalam itu Ada di dalam encyklopedi Tapi yang menarik adalah Waktu di wawancara editornya Dia bilang gini Kenapa Banyak sekali tulisan di dalam encyklopedi Tapi tulisan yang paling panjang itu Tulisan tentang Tuhan Di dalam semua jelaskan Einstein, Newton Semualah orang-orang penting ada di dalam Orang-orang hebat sepanjang sejarah Tapi tulisan yang paling panjang Tulisan tentang Tuhan Ditanyakan apa? Dia bilang gini Kalau kau tanya kenapa tulisan tentang Tuhan yang paling panjang Sebab kami punya satu keyakinan Bahwa apa? Banyak hal yang penting kau ketahui ya Banyak hal yang penting kau pelajari ya Tapi Satu hal yang paling banyak kami keyakini Bisa mengubah hidup orang Itu adalah apa? Soal seberapa jauh kau kenal Tuhan dengan baik Seberapa jauh kau kenal Tuhan dengan baik Mesias anak Allah yang hidup Tapi ingat orang buta di Jericho Bartimeus Saya pernah ditanya di satu pihak Pak Pendeta Apa arti teriakan Bartimeus itu Orang buta itu Yang bisa menghentikan langkah Yesus Dan membuatnya berhenti Berbalik dan langsung menyembuhkan matanya Orang buta itu Apa senseruan apa itu Di dalam kata-kata itu Yang luar biasa bisa mengubah hidupnya Saya bilang perhatikan itu kalimatnya Satu kalimat aja Yesus anak Daud Kasihani aku Itu aja tuh Orang buta gak bisa melihat Tapi punya mata iman yang mampu mengenal Yesus dengan baik Saya bilang itu luar biasa Dia ada di kota Jericho Kota Jericho itu kota yang saya gak tau ya Hampir tidak ada cerita mujizat disana Di kota Jericho Kota Jericho itu tempat para imam beristirahat kira-kira Jadi kalau para imam Para pendeta Yahudi waktu itu Mbak ya ojung lu Yerusalem Habis maa pelayanan Mereka pergi Maa retret Kenan ulangan Pergi ke apa Ke Jericho Turun ke Jericho Nanti tempat beristirahat Kenan maafi Maafi Tempat istirahat Jadi imam-imam itu Itu kota dimana Tabu sekali Menyebut Yesus Sebagai Mesias Kapan kau sebut Yesus Mesias Orang kucil kan Kau sebut Yesus Guru Enggak apa-apa Kau sebut Yesus Nabi Enggak apa-apa Kapan kau sebut Yesus Mesias Oh si Rari tau tau Mesias itu apa Secara haratnya yang diurapi Yang diutus Sama dengan Kristus Bahasa Yunani Tapi secara mendalam Mesias itu gini loh Mesias itu ketika saya percaya Bahwa Hidup sangat berat Tidak ada jalan keluar Tidak ada orang yang bisa menolong Satu-satunya yang menolong Bisa menolong adalah apa Mesias Jadi kapan saya sebut Yesus Mesias Itu adalah pengakuan bahwa Tak ada yang bisa menolong Yang mana itu Bartimeus teriak apa Di kota Jericho Orang lalu-lalang banyak Seorang buta yang ada di pinggir jalan Bisa menghentikan rombongan Yang dikawal patwal kira-kira waktu itu Banyak kamu memikir rombongan Siapa Bupati Pak Wakil Bupati Teriakan apa yang bisa menghentikan itu Teriakan iman yang luar biasa Dia berteriak Apa teriakannya Yesus Anadau Kasihani Coba lihat sudah sedara Pengakuan itu Yang mengubah dia Yang menyembuhkan matanya Sebuah kondisi berat Yang bertahun-tahun Tidak bisa disembuhkan oleh siapapun Hari itu disembuhkan oleh siapa Disembuhkan oleh Kristus Penyembuhan yang lahir Dari satu pengakuan iman yang luar biasa Tentang Yesus Sebagai Mesias Jadi apa yang paling penting Sudah sedara Kenal Tuhan dengan baik Setelah jemaat ini Setelah gedung gereja ini ditahabiskan Kita merindukan Semakin tumbuh Mengenal Tuhan Peserta PA Makin banyak Amin le Peserta kebaktian rumah tangga Tambah banyak Peserta paduan suara Tambah banyak Iya tau Ya kemang kemana Anak Anak sekolah minggu Makin luar biasa Apalagi ini kan pake nama peniel Apa itu peniel Iya bertemu Tuhan Wajahnya Tuhan gitu loh Jadi bisa bayang kemanita Tama genditin oleh Face of God Panah El Elohim Wajah Allah Biarlah Sudah sedara Di tempat ini betul-betul Wajah Tuhan Kasih Tuhan Kebaikan Tuhan Itu boleh diceritakan Bagi banyak orang Seluruh jemaat Menikmati suka cita dengan Tuhan Dan jemaat sungguh-sungguh Bertumbuh di dalam anugerah Dan kemurahan Tuhan Tuhan menolong Memberkati Sudara-sudara Dan sekenap jemaat Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati 最後